Sebagai salah satu selebriti Papa Natas, kehidupan dari aktris cantik Natasa Wilona memang jarang disorot dari hal-hal yang negatif. Natasa Wilona yang sudah lama terhitung berkecimpung di dunia entertainment, sejak dari usia belia ini pun hampir tak pernah diterpa isu miring. Dan oleh sebab itulah, hingga kini nama Natasa Wilona semakin gemilang, dan ia pun sudah banyak dikenal publik hingga sampai ke mancanegara. Hal itu dibuktikan lewat terpilihnya Natasa Wilona sebagai salah satu dari kandidat wanita tercandik di dunia, versi sebuah ajang dalam beberapa waktu yang lalu. Meninggalkan hal tersebut dan berbicara mengenai kipra dan prestasi dari wanita berdarah tiong hewa ini. Baru-baru ini Natasa Wilona diketahui, baru saja rambung berperan di serial The Little Mom, yang sebentar lagi akan segera tayang. Karena kesibukan dari artis 22 tahun ini yang begitu padat, membuat Natasa Wilona jarang terlihat melakukan live Instagram. Saking lamanya pemain sinetron anak band ini, terhitung sudah dua bulan terakhir tak lagi nampak live di Instagram. Natasa Wilona memang diketahui baru saja, kembali melakukan live Instagram bersama dengan para warganet dan penggemar. Mengutip dari live Instagram Natasa Wilona tersebut, rupanya banyak fakta-fakta menarik yang selama ini tidak diketahui oleh publik. Di live Instagram Natasa Wilona ini, bersama salah satu merek produk makanan, ia membahas mengenai tema remaja inspiratif To The Limit. Di perbincangan Natasa Wilona tersebut, wanita yang kerap disapa baby Wilona oleh para fansnya ini, mengatakan bahwa di saat pandemi sekarang ini, Wilona mengaku bekerja di saat pandemi sekarang ini memang lebih sulit dari biasanya. Di mana menurut penuturan Natasa Wilona, jika biasanya kegiatan syutingnya seperti biasa, namun saat ini harus menjalani swab test terlebih dahulu. Dan ditambah lagi, jika ada PPKM, terpaksa semua kegiatannya harus tertunda sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Wilona pun kembali berujar, jika peraturan di kegiatan syutingnya kini lebih rumit, lantaran harus menerapkan aturan-aturan protokol kesehatan secara ketat. Terima kasih telah menonton!